Yuhuu, kalo bingung besok masak apa, coba liat ini deh Aku punya cumiring, yuk kita bikin jadi menu yang enak dengan bahan yang simple Percaya deh, masak itu mudah loh Kita bikin dulu bumbunya, halusin cabai, bawang merah, sama bawang putih Kasih sedikit minyak, pake blender aja lah ya, supaya praktis Oke, udah halus nih Siapin wajan, panasin minyak Tumis deh bumbu halusnya Tambahin daun salam, lengkuas, potongan tomat, garam, sama kaldu bubuk Aduk-aduk-aduk sampe bumbunya mateng dan wangi Tambahin deh air sama kecap manisnya Kalo air udah mendidih, masukin cuminya Nah, ini tips penting untuk masak cumi Cumi itu gak perlu dimasak terlalu lama, supaya gak alot Aku biasanya antara 5-7 menit aja Supaya cumi gak bau amis, sebelum dimasak, pastikan cumi masih segar Bisa juga kasih perasan hidruk lemon, diamkan 5 menit, kemudian cuci bersih Tes rasa dulu ya Sebelum diangkat, taburin daun bawang supaya makin wangi Yuhuu, cumi kecap kita udah mateng nih Serius, ini enak banget Jamin cuminya gak akan alot Dimakan pake nasi hangat, ini mantep banget Enjoy! Semua alat masaknya, blender, wajan, sutil, dan kompor listriknya Pake Idealife Masak-masak dengan Idealife jadi makin praktis dan mudah Yang mau bikin di rumah, ini ya bahan-bahannya Yuk cobain temen-temen, resep cumi kecap pedas Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ya Bye, happy cooking!